Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini mungkin saya akan sedikit bagikan ya bagaimana secara channel kita itu atau video-video kita itu bisa mendatangkan penonton yang betul-betul penonton yang menyukai konten kita ya dibilang dengan penonton yang baru ya pendatang baru masuk ke channel kita tetapi sebelum kita memahami bagian ini tentunya kita pun harus bisa memahami bagian analitik di video-video kita ya contohnya saya masuk ke bagian video ini di video ini tentunya di saat kita upload tentunya video langsung disebarluaskan oleh pihak youtube atau dibagikan kepada para pengguna youtube ke setiap beranda-beranda mereka disini sudah terlihat ya dari jangkauan ini ternyata video ini disebarluaskan sebanyak 1.900 oleh pihak youtube kepada para pengguna youtube tetapi apabila dari 1.900 ini hanya mendapatkan penayangan 1.129 itu tandanya video kita itu retensinya buruk ya nah lalu bagaimana cara melihat video ini ditonton dari mana sih oke nah kita bisa masuk ke bagian ini ya video ini hanya ditonton dari notifikasi dan fitur jelajah itu tandanya notifikasi video kita itu hanya ditonton oleh subscriber kita yang menemukan video kita di saat pertama kita upload tentunya ada notifikasi dan mereka langsung mengklik ya sehingga video ini mendapatkan notifikasi ya ditontonnya itu tapi kalau video kita ditonton dari fitur penelusuran youtube itu sangatlah bagus ya tetapi disini sih kita meskipun video ini memang retensinya buruk ya penayangan dan tentunya rasio klik buruk kita harus bisa mengatasinya dengan yang pertama mungkin ya disini tentunya untuk mendatangkan penonton yang baru ya kita harus bisa membuat tunnel yang betul-betul lebih menarik dari tunnel seperti ini karena ini kalau menurut saya itu tunnel kurang menarik dan judul itu memang betul-betul judul harus kita ubah ya untuk meningkatkan di bagian ketiga ini karena penayangan itu dipengaruhi oleh judul dan rasio klik dipengaruhi oleh tunnel tapi kalau sudah kita ganti judul dan tunnel tetap saja tidak ada perubahan di bagian penayangan tanda panahnya itu ke bawah semua itu tandanya video kita itu tidak direkomendasikan oleh pihak youtube sehingga langsung menghilang di beranda-beranda youtube ya jadi kembali ke awal mungkin di saat kita membuat video ya untuk mendatangkan penonton yang betul-betul menyukai konten kita kita jangan terlalu memaksakan di saat kita mempunyai video yang menurut kita video tersebut ini videonya memang jelek nih tapi daripada tidak di upload kita upload saja padahal justru video tersebut akan merusak performa video nah seperti ini ini contoh di channel saya pribadi ya karena saya memaksakan sebetulnya ini video tidak sepatasnya untuk saya upload karena ini jelek ya videonya saya tidak ada pergerakan sama sekali jadi disini saya harus memahami lagi kebagian analitik saya buat video yang untuk meningkatkan penonton di video saya dengan memilih konten yang lagi rame nih karena konten ini yang memang lagi rame ya pastinya di hitungan 28 hari nah kita coba masuk ke bagian 7 hari di bagian 7 hari video ini ya yang lagi rame tentunya lagi selalu banyak ditonton lalu video ini kenapa sih tidak mendapatkan rekomendasi dan tidak mendatangkan penonton yang betul-betul alami atau penonton baru ya itu tadi pengaruh dari isi kontennya itu memang tidak dicari atau tidak dibutuhkan dan juga tidak disukai oleh penonton penonton saya nah tetapi disini pun saya sudah merasa bangga ya meskipun penonton di video saya ya dibilang minim tetapi apabila saya buka videonya ya videonya saya buka disini sudah bisa mendapatkan saweran ya kalau menurut saya itu sangat-sangat berharga ya nah meskipun video saya dibilang jelek tetapi disini sudah bisa mendapatkan saweran jadi untuk imbal baliknya karena video saya yang jelek ini sudah mendapatkan saweran tentunya saya harus bisa mengembalikannya dengan cara yang pertama mungkin saya langsung menyematkan komentar ini di paling atas dan juga saya langsung mempromosikan video ini ke bagian tab komunitas saya untuk video ini bisa ditonton oleh subscriber saya pastinya ya itu sudah pasti harapan kita karena di saat saya mempromosikan video ini sudah pasti harapan saya subscriber yang dari channel saya bisa masuk ke subscriber atau ke penonton channel ini ya nah jadi meskipun mereka tidak subscribe tetapi kalau memang mereka menyukai video ini sudah pasti video ini akan bertambah viewernya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya yang sudah berkesempatan untuk membagikan rezeki untuk channel saya nah kembali ke awal ya disini saya coba contohkan ke channel yang memang kemarin sempat drop ya penontonnya nah ini saya coba buka di bagian channel itu saya buka video yang sempat saya drop ya di bagian channel ini saya pilih channel mapishing disini saya masuk ke mapishing disini saya merasa kaget ya dari video ini dari video yang mungkin kemarin itu sempat drop sudah 5 jam itu penonton hanya mendapatkan 100 padahal biasanya itu bisa mencapai 100an lebih tetapi kok sudah 5 jam lebih penonton ini tidak ada peningkatan sama sekali dari jumlah penayangannya pun buruk rasio klik tayangnya tidak bagus nah bahkan tanda panahnya ke bawah semua disini saya hanya mengatasinya itu dengan cara membuat tanmail baru ya itu dengan menggunakan tulisan ya dibilang tulisan seperti ini di paling atas dan juga pastinya saya membuat judulnya yang lebih menarik ternyata disini saya sudah terbukti hanya mengubah dari dua ini ternyata disini sudah bisa mendapatkan penonton nah dari penayangan yang 1700 itu saya bisa mendatangkan ini ya di bagian interaksi di bagian interaksi disini lalu masuk ke bagian audien dari audien ini saya bisa mendatangkan penonton yang betul-betul alami disini waktu tonton saya dapatkan 58 jam dari satu video dan tentunya tayangan dari 12.700 itu penayangannya hanya mendapatkan 1700 tapi ini sudah berwarna hijau panahnya itu tandanya sudah direkomendasikan oleh pihak youtube jadi kembali ke awal di saat kita membuat video untuk bisa mendatangkan penonton yang betul-betul alami buatlah video tersebut yang memang video lagi dibutuhkan atau lagi banyak dicari dan apabila video kita itu memang menghibur tentunya bagaimana caranya untuk bisa menghibur tetapi jangan sampai kita lengah di saat membuat judul dan tanmel 2 jam video kita sepi cepat ganti judul dan tanmel ini saya buktikan dari sini pun saya sudah bisa mendatangkan penonton yang betul-betul alami karena kenapa dibilang alami ya dibilang subscriber di channel ini baru ratusan dibilang masih 491 tetapi penonton sudah bisa melebihi ribuan itu tandanya video kita sudah mendapatkan rekomendasi dan ditonton oleh para penonton yang betul-betul alami semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh